Sekali lagi, ingin bahagia? Gampang, sucikan aja pikiran. Itu. Karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap, pikiran yang jahat. Makanya pikiran yang gelap, pikiran yang jahat sering disebut ego. Dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga. Coba, kalau di tangan kita ada luka yang menganga, pastikan akan selalu menghindar takut tersentuh oleh orang lain. Sedikit aja luka yang menganga tersentuh, pasti akan sakit. Makanya orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, Menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya, padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, Kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Jadi kalau kita berbicara najis, tidak najis, itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis, air liur anjing, atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang, Tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis. Karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Ya oleh karena itu, maka jaga pikiran kita, supaya tetap suci. Jaga pikiran kita, jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita, pikiran-pikiran jahat. Karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat. Dan itu akan menghasilkan tindakan jahat. Dan tidak bisa disangka lagi, di belakangnya bukan kebahagiaan, tapi penderita. Pernah dengar ada orang masuk penjara, karena mengularkan kata-kata yang tidak senonoh, Dan kemudian dianggap pencemaran nama baik? Pernah? Itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati, hati-hati. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, Hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Ciri ahli surga itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat Allah-Waqiyah dikatakan, Tidak ada yang keluar dari mulutnya, Kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Jelas ya? Teko tidak mengeluarkan kopi, Kalau isinya susu. Jadi apa yang keluar dari mulut teko, Itulah yang ada di dalam teko. Jadi yang keluar dari sini, Itu gambaran ada masalah sebetulnya di pikiran kita. Nah kalau pikiran gelap, Pikiran jahat, Itu berasal dari jiwa yang kotor. Itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi kalau ditarik ke sana, Itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, Berarti pikirannya jahat jelas. Itu pun belum selesai. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya?